Halo teman-teman kita lanjut lagi jadi kita di video ini membuat yaitu pengajuannya diterima Nah saat diterima ini diklik maka akan menerima pengajuan ya teman-teman kita coba terima pengajuannya jadi kita coba buka dulu Oh nah ini dia eh kita ke V ini kita ke piu Hai peminjaman di pengajuan masuk Hai nah disini ya teman-teman nah disini kita eh tolak nah ini Hai terima ya kita terima nah nanti kita arahkan ke Hai ini kepas ID pinjam nah ini ayah aref eh aref base URL admin terima buku Hai tolak buku terima buku oke ID pinjam ya Nah nanti kita arahkan ke Hai admin nah ini tolak buku ya Hai ini terima buku Hai terima buku eh dipinjam status pinjam diterima diterima Hai nah keterangannya itu kita nggak pakai ya Hai pakai terangan hanya untuk yang ditolak saja nah ini edit Oke ini di peminjaman buku diterima ya Hai peminjaman buku diterima Hai pengajuan pengajuan peminjaman buku diterima oke oke nah ini kita redirect ke pengajuan masuk ya teman-teman cuman itu aja sih itu terus di eh pi pengajuan masuk itu eh notifnya ya notifnya itu kita buat untuk yang diterima ya jadi warnanya hijau diterima 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 Hai nah kemudian alert eh sukses ya oke cuman itu aja sih Hai hmm ya Hai waefa Hai cek ya cek oke oke kita coba refresh ya nih terima Hai oke Oh iya ini udah muncul ya notifnya cuman Hai cek ya cek ini diterima ini diterima juga ya oke kita ulangi lagi ke eh Oke nanti yang diterima itu masuk ke sini ya ke diterimanya Hai terus eh dan juga yang ditolak masuk ke ditolak ya nanti dilihat nah jadi nanti untuk dipinjamkan itu ada diterima ini nanti ya teman-teman nah mungkin besok harinya siswanya datang untuk langsung melakukan peminjaman karena permintaan peminjamannya diterima oke kita buat dulu disini ya nah ini diterima ya pengajuan diterima oke oh iya nah kita tambahkan pengajuan masuk oke new file di pengajuan diterima titik php oke oke pengajuan diterima ini untuk halamannya itu hampir sama ya dengan pengajuan masuk itu sama sama aja ini kita kontrol A semua pasti di pengajuan diterima terus ininya kita ganti ya widgetnya ini bg bg sukses ya sukses terus nah di bagian admin itu kan ada pengajuan masuk nah ini kita kepas pengajuan masuknya terus pengajuan diterima pengajuan diterima diterima pengajuan pengajuan diterima pengajuan masuk diterima 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 pengajuan diterima peminjaman P pengajuan diterima nah ini pengajuan masuk pengajuan diterima peminjaman pengajuan pengajuan masuk eh ini model peminjaman ya model peminjaman ini ada pengajuan masuk oh iya ini coba perbaiki ya kita sesuaikan urut kapitalnya biar lebih bagus aja disini ah ya oh iya di bagian atas ini ya ini ganti oke pengajuan masuk pengajuan pengajuan diterima diterima oke nah untuk pengajuan diterima nah ini modelnya kita tambah tambah sebuah faksin ya sebuah faksin pengajuan pengajuan masuk pengajuan diterima eh model ya model peminjaman ini pengajuan masuk oke pengajuan diterima pengajuan diterima oke oke nah ini ini sama ya grupnya sama tapi disini ditambahkan diterima diterima nah cuma itu aja lihat teman-teman diterima nah terus di vtemplate admin vtemplate admin nah pengajuan masuk nah peminjaman oke peminjaman itu pengajuan pengajuan diterima 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 tolak terima oke nah submenunya pengajuan diterima ya pengajuan pengajuan diterima oke press oke kita lihat diterima pengajuan diterima pengajuan peminjaman oh iya bukan peminjaman ya teman-teman tapi admin oke admin ya vtmlnya makanya nggak muncul oke ulangi lagi diterima oke ini dia nah ini ya vpengajuan diterima vpengajuan diterima nah ini pengajuan diterima diterima oke kita refresh oke nah ini dia pengajuan diterima sudah nah ini cuma muncul gini aja tapi bukunya nggak muncul bukunya nggak muncul nah ini kita ganti ya bukunya kita tampilkan berdasarkan di statusnya diterima diterima oke refresh nah ini dia ini nggak pakai lagi ya ini kita ganti kita ganti ya tombolnya tombolnya tidak kita apakan lagi nah ini modalnya kita hapus ya modalnya kita hapus oke modalnya kita hapus oke tombolnya ini ini bukan diterima lagi ya dipinjamkan terima buku pinjam buku pinjamkan buku nah nanti bukunya dipinjamkan ya pinjamkan buku dipinjamkan 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 ya di bukunya nanti itu dipinjamkan ya oke nah ini kita oke ini kita ganti primary ya oke dipinjamkan pinjamkan ya pinjamkan oh pinjamkan ya ini ganti aja pinjamkan pinjamkan nanti siswanya itu datang ke perpustakaan untuk ngambil buku setelah itu melapor buku yang dipinjamnya nah nanti perutusan ngecek ya apakah bukunya udah sesuai kalau udah pinjamkan kalau ini udah pinjamkan aja nah jadi gitu ya teman-teman untuk pengajuan ya pengajuannya udah diterima nanti tinggal datang aja ya kalau udah diterima maksudnya nanti ini untuk pengajuan diterimanya itu untuk misalnya kita terima nanti masuk laporannya ke halaman anggota ya oh buku itu diterima boleh untuk dipinjamkan nah jadi gitu diterima ya oke oke nanti ada juga yang ditolak ya nah ini kita coba terima ya ya ini diterima pengajuan masuk ini terima ya oke coba nah ini dia ya ini terima terima nah ini diterima ya oke kita terima semua oke udah ya jadi pindah ke yang pengajuan diterima oke itu aja dulu ya teman-teman kita lanjut di video berikutnya ya oke Terima kasih.